Halo wonderful learners, welcome to kampung ilmu Wow, materi kita hari ini adalah tentang teknik pembagian bersusun Sebelum kita lanjut ke latihan-latihan soalnya Teman-teman harus ingat nih Ingat ada 3 aturan main pembagian bersusun Yang pertama, wajib hafal pertalian 0-10 Jadi teman-teman, kalau belum hafal pertalian 0-10 Kesaranannya untuk menghafal pertalian 0-10 terlebih dahulu Karena ini adalah salah satu prinsip dasar Atau sebagai konsep dasar untuk menyelesaikan soal-soal tentang pembagian Yang kedua, kita akan membagi secara satu persatu Yang ketiga, penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan Oke, mari kita berlatih Supaya 3 konsep dasar tadi Kita teman-teman bisa pahami Yang pertama, tentukan hasil pembagian dari 250 dibagi 5 dengan menggunakan pembagian prosusun Nah, kita cari solusinya ya Tetap menggunakan konsep Menggunakan 3 konsep tadi Yang pertama, hafalkan perkalian 0-10 Teman-teman harus hafal Kalau sudah hafal, mari kita selesaikan ya 250 Kita akan bagi dengan 5 Kita akan bagi dengan 5 Nah, kalau kita sudah tulis seperti ini Kita next ke aturan yang kedua Kita akan bagi satu persatu Kita bagi satu persatu Ini maksudnya adalah Kita akan membagi 250 Tidak sekaligus Dikatu dengan cara Kita akan membagi 2 yang terlebih dahulu Kita akan membagi satu persatu 250 ini 250 ini Dari angka yang paling kiri Nah, angka yang paling kiri disini adalah 2 200-annya ya Nah, sekarang kita bagi 2 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa Nggak bisa mengangkatkan bilangan bulan Nah, caranya adalah Berapa dikalikan dengan 5 Supaya hasilnya 2 A Atau paling tidak mendekati 2 Berapa coba? Nah, 0 0 dikali 5 Itu hasilnya 0 Nah, sekarang kita kurangi 2 dikurangi 0 Hasilnya 2 Nah, setelah kita melakukan pengurangan Angka yang ketiga Setelah kita lakukan pengurangan Baru kita bisa turunkan Angka Satu angka berikutnya Ingat Satu angka berikutnya Angka yang mana? Tepat sebelah kanan 2 tadi Yang mana dia? Yes, 5 Turun 5 Oke, sekarang kita punya angka 25 Nah, sekarang Berapa dikali 5? Supaya hasilnya 25 Atau paling tidak Mendekati 25 Angka berapa coba? Ya, angka 5 Karena 5 kali 5 Hasilnya 25 Nah, sekarang kita punya 25 Kita kurangi 55 Hasilnya 0 Kenapa? Saya tidak tuliskan 0 Karena ada Satu angka lagi yang belum kita turunkan Yaitu angka Angka 0 Turun, turun, turun Ya, sudah Angka 0 nya sudah turun Nah, sekarang Berapa kali 5 saya dapat? 0 Ya, 0 Kita dapatkan berapa pun Bilangan Kalau dikalikan dengan 0 Hasilnya 0 ya Itu diingat guys Nah, kemudian 0 kali 5 0 Kita kurangi Ya Kita mendapatkan 0 besar Semua angka sudah turunkan Dan setelah Kita melakukan pengurangan Ternyata Pengurangan terakhir yang kita lakukan adalah Kita mendapatkan hasil 0 besar Ini artinya Kita sudah bisa menghentikan proses pembagian musuh Semua ini guys Nah Setelah kita menghentikan proses pembagian musuh Ini Kita dapatkan hasil pembagian Yaitu 0 5 0 Nah Kembali ya 0 5 0 itu artinya adalah 50 Kenapa? Karena 0 yang paling tinggi Disebut dengan angka yang tidak penting Tidak memiliki nilai 0 yang paling kurang ini Ya guys Oke Paham gak? Nah Ini kita kira pemahaman Kita Contoh soal berikutnya Soal kedua Tentukan hasil pembagian dari 525 Dibagi 5 Dengan menggunakan Pembagian restitution Set solusi Tetap ya Sama Konsep Tiga konsep itu harus Dengar betul Pertama hafalkan Kalian 0 dan 10 Kita yakin Kalian sudah hafal guys 525 Kita akan bagi Dengan 5 Kita akan bagi dengan 5 Terus yang kedua Kita akan membagi 525 ini Dengan satu Satu persatu Dari paling kiri Yaitu angka 5 Angka 5 yang mana? 500an ya Ini 500an 20an 5 Satuan Kita akan mulai dari Pembelian kiri Yaitu angka Ratusannya Nah Sekarang 5 Supaya dapet 5 ini Kira-kira berapa kali 5 Ini supaya dapet 5 Atau lebih dekat ke 5 Ya jawabannya adalah 1 1 kali 5 Hasilnya adalah 5 Jadi kita kurangi 5 kurangi 5 0 Tidak perlu dituliskan Karena ada beberapa angka Yang belum dilurunkan Ingat Karena setelah Kita lakukan pengurangan Kita Baru bisa Menurunkan Satu Angka Tepat Di sebelah kanan Yang tadi Yaitu 5 Sekarang 2 sudah turun 2 bagi 5 bisa tidak? Tidak bisa Apakah perlu kita turunkan 5 lagi? Ingat Kalau kita turunkan 5 lagi Ini akan menjadi 25 Dan supaya 4 ke 25 Ini kita tinggal kalikan 5 Jadi hasil pembagian kita Dari 15 Tetapi Apakah benar 15 hasil pembagian Dari 5 5 bagi 5? Belum tentu Kita coba cek 5 kali 5 kali 15 Itu kan 72 Tidak Cek ya 5 Bukan 5 ke 25 Jadi itu salah Jadi kita tetap Harus memiliki Aturan yang kedua Ini yaitu Bagi 1 ke 1 Turunkan 2 2 bagi 5 Itu tidak bisa Kita tarik pengalih Dari 5 Seperti 2 0 0 kali 5 0 Kita kurangi lagi 2 kurang 0 Hasilnya adalah Oke 2 Sekarang kita turunkan Satu angka yang terakhir Yaitu 5 Sekarang kita ubah gini Angka 25 Sekarang kita turunkan Angka 25 5 kali 5 25 Sekarang kita kurangi 25 kurangi 25 Hasilnya adalah 0 besar Semua angka sudah kita turunkan Dan pengurangan terakhir Kita memperoleh 0 besar Ini artinya Kita sudah bisa Menghentikan Proses pembagian Sosial ini Dan kita sudah bisa Membatalkan Hasil Dari pembagian Ini yaitu 105 Ingat 105 Bukan 15 Jadi ini Tiga Konsep dasar ini Teman-teman harus Ingat Yang pertama Pertama Yang kedua Bagi satu persatu Yang ketiga Turunkan satu angka berikutnya Setelah menekan pengurangan Jika belum menekan pengurangan Stop Jangan turunkan angka berikutnya Oke guys Sudah paham kan ya Oke Untuk meningkat Oh ya Yes We found it Ya guys Sekarang Kita sudah Menemukan jawabannya Sekarang Kita punya tugas nih Hatihan Untuk emoji Kemampuan kita ya Kemampuan teman-teman Silahkan nanti teman-teman Pergiakan ini Nomor satu 1696 Bagi 16 Yang kedua 1155 Dari 38 Yang ketiga 37185 Dari 37 Jawaban kalian Tersiap Ntar ya Di kolom komentar ya Tidak tinggi nih Tidak tinggi Oke guys Sekian Belajar kita Pada kali ini Semoga bermanfaat And feel free To subscribe Like Comment And share Gratis ya guys Karena Barangkali ada yang Dutupkan di luar sana Karena kita juga Nggak tahu nih Di mana kita Menginpirasi orang lain Jadi jangan Tolik untuk berbagi ya guys ya Kolok lit Gak disampakar lho Ha Oke dan Selanjutnya Tidak tinggi nih Tidak tinggi nih Tidak tinggi nih